Menjelang perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang ke 72 tahun, para pedagang bendera musiman mulai bermunculan di pusat kota Merauke. Para pedagang bendera musiman di kota Merauke mulai rame bermunculan menjelang perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke 72 tahun pada 17 Agustus 2017 mendatang. Di beberapa ruas jalan Parako di pusat kota Merauke, tampak para pedagang musiman mulai memajang bendera merah putih serta umbul-umbul khas perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia dalam berbagai ukuran. Namun demikian menurutnya untuk saat ini penjualan masih sepi, biasanya penjualan baru akan meningkat pesat sekitar sepekan menjelang 17-an. Kadang-kadang kan satu hari dapat, tiga hari enggak, sepuluh enggak, sepuluh enggak, sepuluh enggak, sepuluh enggak, sepuluh enggak. Demikian juga dengan pedagang lainnya. Tatang mengakui setiap menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, ia menjual bendera dengan berbagai ukuran. Ia mengaku sudah tahun ke-8 menjual bendera menjelang hut kemerdekaan di Merauke. yang menjajakan dagangannya di ruas jalan paraku kota Merauke dan mengikatnya di pohon sehingga menarik perhatian masyarakat. Uniknya lagi, para pedagang ini didatangkan langsung dari Garut, Jawa Barat. Mereka datang berdagang ke Merauke hanya ketika menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia setiap tahunnya. Mereka datang dari Pulau Jawa dengan rombongan yang terdiri dari 10 hingga 15 orang untuk disebar di setiap kabupaten, termasuk Kabupaten Merauke. Salah satu pedagang, Aceh, mengaku sudah kelima kalinya berdagang bendera musiman menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 tahun di Merauke. Ia mengaku menjual bendera ini untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Sudah ada dari kiri, kalau tidak buka kan terbekalan yang dari Jawa sudah habis. Tapi kalau buka sekarang, kalau ada kan nyambung-nyambung makan, itu mokok. Tahun lalu, Aceh berdagang bendera musiman di tempat yang sama yakni pusat kota Merauke. Dari hasil dagangannya tersebut, Aceh dapat mengantongi uang sejumlah 10 juta rupiah selama kurun waktu satu bulan berdagang bendera musiman di Merauke.